Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dengan keadaan yang sangat sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkalian bersusun panjang dan bersusun banding. Namun sebelum itu, anak-anak harus mengetahui dari 20 yang namanya angka satuan puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Jadi, untuk angka satuan, berdiri dari angka 1 sampai dengan angka 9. Untuk angka puluhan, untuk angka puluhan, berdiri dari angka berapa ya? Angka 10 sampai dengan 99. Nah, untuk ratusan, untuk angka ratusan, ada yang tahu apa tidak dari angka berapa sampai dengan angka yang berapa? Ada yang tahu apa tidak? Nah, untuk angka ratusan, dari angka 100 sampai dengan 9.999. Untuk yang terakhir, ada angka ribuan. Nah, untuk angka ribuan, berdiri dari seribu sampai dengan seterusnya. Contohnya adalah sebagai berikut ya. Nah, 213, kita akan angka dengan 4. Ingat semua, angka 3 ini merupakan angka 1, sedangkan angka 1 ini merupakan angka puluhan, dan angka yang kedua ini merupakan angka ratusan. Jadi, kita kalikan 3 kali 4, sama dengan 12. 3 kali 4, sama dengan 12. Berarti kita menulis angka 2 di bawah satuan. Sedangkan untuk angka yang satu, kita menulis di bawah puluhan. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan, 1 kali 4, ingat, angka 1 ini merupakan angka puluhan. Berarti kita kalikan, 10 kali 4 sama dengan berapa? Nah, 10 kali 4 sama dengan 40. Kita tulis angka 4 di bawah angka puluhan. Berarti di sini ya. 4, 0 nya di bawah satuan. Nah, kita akan lanjutkan lagi. 2 kali 4. Ingat, angka 2 ini merupakan angka ratusan. Jadi, kita kalikan. 200 kali 4 sama dengan berapa? Ada yang tau? Nah, pintar sekali. 200 kali 4 sama dengan 800. Kita menulis angka 8-nya di bawah angka ratusan. Berarti di sini ya. Sedangkan untuk angka 0, kita menulis di bawah angka puluhan dan satuan. Nah, seperti itu ya. Begini. Terus kita Taruh garis lagi seperti yang begini. Nah, terus di sini kita Tanda tambah. Kita akan jumlahkan hasil dari 200 kali 4. Di sini 2, tambah 0. 0 sama dengan 2. Kita menulis di bawah angka puluhan. Nah, 1, tambah 4, tambah 0. Sampai dengan 5. Kita menulis di bawah puluhan. Yang terakhir, 8 ini Kita turunkan di bawah. Kita menulis di Angka ratusan. Jadi, 213 Sebelah 4 Kita kalikan dengan cara Bersusun panjang. Hasilnya 852 Nah, Sekarang Kita Masuk dalam Perkalian Bersusun pendek Atau contoh yang kedua. Karena tadi Kita sudah Melakukan Perkalian Panjang Di contoh yang pertama. Sekarang kita Akan Masuk dalam contoh yang kedua. Perkalian Bersusun pendek Tapi Anak-anak Harus Mengetahui Terlebih Dulu Kalau Perkalian Bersusun pendek Merupakan Perkalian Yang Sistemnya Menyimpan Atau Menyisihkan Angka Contohnya 213 Kita kalikan dengan Gentar 3 x 4 Sebelah dengan berapa? Ada gentar? Nah 3 x 4 Sama dengan 12 Dengan 12 Berarti Kita menulis Angka Satuannya saja Angka 2 Di bawah Satuan Sedangkan Angka 1 ini Kita sisipkan Atau kita Menyimpan Seperti tadi Kita menyimpan Di atas Puluhan Jadi 1 x 4 Sama dengan 4 Kita tambahkan 1 Menjadi 5 Yang berikut 2 x 4 Sama dengan Berapa? Ada tau? Nah 2 x 4 Sama dengan 8 Kita tuliskan Angka 8 Di bawah Angka Angka Jadi Jika Kita kalikan Dengan Cara Susu B Maka Hasilnya 213 x 4 Hasilnya 850 Nah Anak-anak Pelajaran kita Di hari ini Sudah selesai Belajar Atau yang tahu Hari ini Kita belajar apa? Nah Bentar sekali Hari ini Kita belajar Perkalian Bersusuk panjang Dan Bersusuk Beten Tetap semangat Tetap jaga Kesehatan Rajin berdoa Dan Tuhan Yang berkati Sampai ketemu di Di depan Bye 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 Sub indo by broth3rmax Terima kasih.